Hai sekarang saya akan jelaskan cara penggunaan paskor digital ini untuk badminton foldy takraw dan sejenisnya di sejarah juga bisa disini ini rambutnya multifungsi jadi disini ada tombol timer tapi tidak berfungsi di pasor ini untuk memasukkan nama tim tekan tim A ketik apa yang inginkan ini saya ketik bulutan dia ini backspace nya hapusnya ini spasinya oke bisa langsung ke tim B ini maksimal satu barisnya lima uruf space menghentikannya menyelesaikan memasukkan nama tim tekan tim B dulu selama kursor berkedip tidak bisa menambah skor dan yang lainnya untuk win juga tidak bisa oke tim B nah disini untuk reset skornya tekan dua kali jadi disini ada selanjutnya win jadi mau mengeris set skornya aja tekan dua kali saja jika mau winnya juga tekan 3 kali oke ini untuk skor kiri skor kanan ini untuk skornya tekan 3 kali ini juga untuk mana karena untuk main volley tidak perlu penah satu dan penah dua ini penah dua mula satu mula dua ini winnya win kanan win kiri ini juga roundnya ini tempat stasi atau set 9,1 terus yang lainnya juga disini juga bisa mengatur blackness jika di luar ruangan perlu blackness yang lebih tinggi U dan R ini baru kecerahan sekitar 30% terus jika ini teruk di tengah memudahkan wasitnya bisa di balikkan posisi skornya sekarang ini 5,4,3,4 winnya 4 nama timnya juga ikut skor win dan skor win dan nama timnya ikut pindah kiri kanan kecuali dada panahnya dipindahkan manual saja ok, sekian saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati